Assalamualaikum teman-teman semua bagaimana kabar kalian saya doakan kabar kalian selalu baik-baik saja teman-teman dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya di channel saya ini yang memberitahukan trik dan tips tentang ARK mobile teman-teman seperti biasa yang baru gabung jangan lupa kalian like comment and subscribe teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari saya dan kita akan semakin rajin upload video ya teman-teman Oke di episode terakhir kita sudah memberitahukan info tentang dangion terbaru ya teman-teman dan disini kita tidak survive lagi karena disini saya memba ingin memberitahukan untuk player baru di ARK mobile tentang bola teman-teman dan sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang bola kita kasih nama dulu di Wolf ya teman-teman yang sudah kita timing kemarin nah ada yang kasih nama Bang Kevin nah oke ini nama dari rezeki gaming ya teman-teman oke rezeki gaming thank you sudah selalu hadir di video dan memberikan nama dino-dino kita oke kita review dulu si Bang Kevin ya nah sip atasnya itu dia meloncat teman-teman dia lompat-lompat nah klik kanan itu menggigit teman-teman sip atas itu sip bawah itu tidak ada ya oke kita akan lanjutkan penjelasannya tentang bola ini teman-teman bola ini ini sangat berguna sekali ketika kalian mau timing ya seperti yang saya jelaskan tadi nah misalkan kalau kalian mau timing dino-dino kayak Pateranodon Oh intinya medino-dino yang medium kayak ini ya kayak abang Kevin sama dino-dino yang kecil ya teman-teman oke langsung saja kita buat bolanya teman-teman teman-teman oke kita buat bolanya dulu nah untuk membuat bola harga kalian harus di level tujuh dulu ya tujuh dulu nah disini kalian harus di level tujuh dulu untuk bisa membuka engramnya teman-teman nah ini dia ya nah bola ini bisa langsung saja di crafting setelah bahan-bahannya bahan-bahannya sudah sudah terkumpul semua teman-teman seperti touchstone feber dan hai teman-teman kalian bisa lihat sendiri di sini ada beberapa di sini ya teman-teman Nah kita butuh di sini batu ya kita ambil saja setelah itu kita langsung crafting oke di sini kita dapat tiga ya teman-teman kayaknya ini belum cukup jadi kita cari dulu touch ya karena atasnya masih kurang teman-teman jadi kita terus turun ke bawah ya di sini oke bersama kita bersama video di sini mencari touch sembari kita juga akan cari dino-dino yang bisa di di bola ya teman-teman atau kita tangkap nah ini dia langsung saja kita crafting dan kita dapat banyak di sini oke kita bisa crafting tuh juga Oh ternyata cuma 6 Oh ya bisa 7 Oke kita mencari dino yang bisa kita bola nah ketika kalian mau bola dinosaur teman-teman kalian ganti mode ya kayak ya sebentar saya perlihatkan nah kebetulan disini ada petaranodon teman-teman nah lagi begini ya mode kayak gini terus kita tembak tembak eh tembak tembak sorry sorry kita bola dia teman-teman nah kalian bisa lihat dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi atau dia tidak terbang lagi Oh ternyata satu kali tembak Hai dia langsung KO atau tertidur teman-teman tapi disini saya mempunyai petaranodon yang levelnya lebih tinggi teman-teman daripada ini ya jadi kita skip aja ini terus kita coba ini apalagi namanya ini nah Megalacerus teman-teman coba kita bolah nah kalau gini dia tidak bisa kemana-mana lagi ya teman-teman kecuali kalau levelnya ini tinggi dan kita agak lama membiusnya jadi dia bisa terlepas lagi teman-teman ya oke kita cari lagi disini Dino yang bisa kita bola ya teman-teman coba kita cari di rarbir teman-teman atau beruang oke kita melihat sekeliling disini oke nah kalau ini yang besar itu yang di depan tadi itu tidak bisa dibola ya teman-teman Hai oke disini kita belum menemukan oke oh disini masih ada Megalacerus teman-teman yus masih belum menemukan dirarbir teman-teman oke disini ada terorbir kita coba bola ya teman-teman tapi kalau ini the dirabit ini apakah dirabit ini pasti ini teman-teman pasti bisa dibola ya karena tubuhnya kecil teman-teman aduh kita diganggu dulu kita harus pindah dulu dari sini teman-teman oke kita cari dirabit lagi ya oke nah disini saya melihat ada piomia tadi teman-teman oke coba kita kalau ini kita bola si piomia kayaknya piomia itu bisa dibola ya teman-teman nah kita parkir terus kita bola 1 2 3 oke dia sudah terkunci teman-teman dia tidak bisa kemana-mana lagi jadi kita bisa teming tapi udah saya belum perlu ya piomia karena kita belum berkebun teman-teman nanti kalau kita sudah mempunyai kebun kita bisa teming si piomianya itu teman-teman nah ini ya disini ada karnotosaurus teman-teman oke kita coba bola ya tapi tidak bisa teman-teman ya kalau dinonya besar-besar kayak karno t-rex dan sejenisnya teman-teman oke disitu saya melihat si titanoboa ya teman-teman kita coba ke titanoboa teman-teman aduh tapi saya disini kita diincar oleh si karno jadi kita harus bunuh dulu si karnotosaurusnya teman-teman ya supaya dia tidak mengganggu kita teman-teman itu dia ada si titanoboa eh titanoboa ya oke kita hajar dulu mumpung level si karno nya lumayan kecil ya teman-teman cuman 45 dan dia langsung mati yes sekarang kita ini kita bola si titanoboa oke kita cek oleh dia lagi bertamurung sama di rarebeard ya kalian bisa lihat nah sekarang titanobo nya tidak bisa bergerak lagi ha ha seandainya si tinot titanoboa ini bisa diteming dari tadi saya teman-teman aduh di rarebeard nya marah jadi kita harus kabur dulu kita akan coba di rarebeard ini teman-teman apakah kita bisa membolanya apa tidak teman-teman oke kita coba disini aduh dia semakin mengejar ya teman-teman oke kita cek disini oke aduh nah kemampuan dari di rarebeard ini semakin lama dia semakin cepat ya teman-teman karena saya sudah teming dia jadi saya tahu dia oh di rarebeard ini cepat sekali teman-teman semakin dia lama lari semakin dia cepat ya teman-teman oke kita pancing oh ternyata dia pintar teman-teman karena kalian bisa lihat sendiri dia tidak turun ya atau tidak mengejar kita dia takut jurangan juga ternyata oke kita pancing lagi kesini kita cari tempat yang agak terang dikit ya oke dia masih mengejar kita teman-teman oke dia masih mengejarkah oke ternyata dia masih mengejar teman-teman ya oke kita parkir di atas sini nah kita parkir dulu di atas sini kayaknya dia tidak sampai ya disini oke wih hampir saja kita turun teman-teman aduh hampir hampir nah itu dia ya teman-teman oke kita akan coba bola apakah bisa apakah dia masih bergerak kayaknya dia masih bergerak teman-teman oh ternyata oh di rear build itu tidak bisa dibola teman-teman kalian bisa lihat ya dia masih bergerak nah kita cari dino lain di sekitaran sini saya melihat beberapa dino ya kalau dino ini yang kayak gini kayak oh kita coba dulu gigantepetus apakah bisa ya teman-teman tapi sayangnya itu gigantepetus kalau kita mau teming itu kita harus ini ya teming secara pasif teman-teman maksudnya itu kita harus beri makan dari belakang ya teman-teman bukan bukan kalau kita ini eh teknik ko ya bukan kalian harus beri makan dia lewat belakangnya teman-teman nah kalau ini semuanya yang ini kayak petranodon mega megantepetus ini semua itu bisa dibola kecuali kalau ini ya tidak bisa teman-teman kalau ini dia ya teman-teman ada saya menemukan scorpion atau kalajengking ya teman-teman kalau ini pasti bisa teman-teman dibola nah kalian bisa lihat misalkan di kalau sudah tidak bisa bergerak lagi itu berarti dia bisa dibola teman-teman oke saya rasa sudah cukup ya teman-teman misalkan kalau kalian belum paham kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar teman-teman dan yang mempunyai ide tentang ARK mobile kalian langsung saja tulis juga di kolom komentar teman-teman nanti kita buatkan videonya supaya player-player baru di ARK mobile bisa tahu tentang apa yang kalian ketahui disini teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you teman-teman